selamat menikmati dan ayamnya itu juga diambilnya besok pagi karena pesan ayam yang sudah matang nah ini kita sudah ada di toko buah kakek itu cuma mau beli buah apel disini apelnya itu 3 biji 100 inti kakek beli 6 biji ya buat sembayangan besok nah disini aku mampir buat beli sayap ayam buat masak sehari-hari ini aku beli 100 inti itu dapat 7 biji sayap ayam ya dan setelah beli ayam kita itu langsung pulang ya dan jalan keluar ke pasar itu sudah ditungguin sama majikanku ini ceceku itu sudah nungguin di pinggir jalan parkir disini ya sama si bocil nah kakek langsung naik mobil jadi kita langsung pulang cus tadi itu kita berangkatnya pulang pergi diantar sama bos ya sama majikanku dan tadi itu aku juga mampir ke toko indo buat beli bahan makanan ya kayak itu santan dan kara nanti kita unboxing di rumah ya belanjaannya tadi itu apa aja ini cuaca agak mendung Alhamdulillah ini sudah sampai di rumah nih bosku sudah pulang ya dan ini cuaca agaknya tadi itu di jalan itu gerimis hujan tapi di rumah kok enggak hujan ya bentar-bentar aku ini tapi ini kayaknya mau hujan enggak diberikan sayur nih ayo kita buka nih temen-temen di sana ya di belakang yuk halo panasnya hari ini ya tapi masih lumayan lama agak mendung hari ini ke mau hujan teman-teman ya tapi ini ya tetep ukep tol gitu nah ini belanjaannya dari pasar tadi ya aku tadi tuh di pasar itu enggak fokus pegang HP ya karena satunya tuh pegang belanjaan satunya pegang HP gitu jadi HPnya tuh banyak yang goyang-goyang ya ya maklumi aja ya temen-temen karena sambil jaga kakek ya karena ya kakek itu harus terus yang utama kalau ada apa-apa dengan kakek ya aku sendiri kan yang yang susah gitu ya makanya kalau yang di pasar itu aku ambil yang penting-penting aja udah gitu aja ya pokoknya udah tahu kegiatan hari ini tuh kemana di pasar gitu pasar Taiwan ya kayak begitu hari ini kan Sabtu ya Sabtu Minggu itu pasarnya harinya tuh rame sekali pokoknya wis umpel-umpelan ya sama kayak di Indonesia lah ya di Indonesia juga gitu kan ya kalau mau hari lebaran atau mau hari apa gitu perpekan ya desya di pasar itu itu pasti rame sekali ya di sini tuh juga gitu karena hari ini tuh besok itu mau sembayangan ya tak dan ini beli gelanjaannya tadi ya ya enggak begitu banyak beli sayuran ya ya hampir enggak ada beli sayuran aku tadi itu cuman beli sayurnya beli apa sih ini loh beli kentang kentang cuma beli dua biji aja tadi terus yang ini ini tadi itu dibelikan sama majitanku katanya dia pagi-pagi juga ke pasar ya dia beli ini ini daun ubi Aduh nih daun ubi kok enggak ada habis-habisnya ya ini daun ubi ini dibelikan satu kresek nih kalau yang ini beda ini daun ubinya kalau yang ini ada batang-batangnya panjang gini kalau yang satunya ini di kresek ini udah udah gini ya masih muda-muda masih muda-muda semua tapi ini beda gitu ini sayurannya terus aku tadi beli ini kulit pangsit nih temen-temen apa sih ya namanya kalau disini huntun di kulit pangsit ya bukan yang tebel tapi yang tipis-tipis itu loh ini nanti bisa digorek sesakupat itu minta sama kakek ya minta dibelikan ayam sayap ya ini 100 inti dapet 77 biji sayap ayam ya ini nanti bisa aku masak ini tadi beli ini loh yang penting itu kakek itu nih beli buah apa buat sembayangan besok ini tadi tiga biji itu 100 inti jadi kakek beli 6 biji itu 200 inti Oh di sini aku juga beli minta beli ini minta beli masako sama beli ini apa santan buat persiapan kalau pengen masak santan ya ya enggak setiap hari aku itu masak santan kayak gini kadang-kadang kalah aja kadang satu minggu itu satu kali gitu ya tapi aku belinya tuh yang kayak gini yang bubuan bukan ya satu kali ini satu bungkus ini bisa buat beberapa kali aku itu enggak enggak suka yang terlalu kental ya karena makan sendiri jadi Kak satu buku sini bisa beberapa kali jadi aku beli dua ini yang bisa lama sekali ini habisnya terus sama masako satu buku ini semuanya pakai uang kakek bukan gua punya uangku ya kalau yang minggu kemarin itu aku beli beli apa itu ya beli santan sama beli indomie ini itu aku pakai beli pakai uang sendiri karena aku pergi ke pasar sendiri kalau sekarang itu kan sama kakek jadi semuanya tuh kakek yang belikan ya ini ada parutan kelapa kering di sini itu kalau pengen makan kelapa apa ini parutan kelapa tuh ya kayak gini ya adanya tuh kelapa kering satu gini itu 50 MT tadi ini juga enak kok ini ditambahin air atau ditambahin santan cair gitu udah kayak kelapa parut nih temen-temen ya mau bikin pepes eh apa itu kurap-kurap atau bikin pepes apa sih itu itu namanya ya pepes ya yaudah pepes ya itu juga bisa udah ini aja longjaannya ini udah banyak banget ini sekarang aku mau lanjut siapin buat masak makan siang ya temen-temen ya hari ini aku mau masak ini daun ubi aja ya soalnya kebanyakan ini ya biar cepet habis tadi itu kan rencananya aku mau masa itu ya daun ubi ya tapi enggak jadi aku sekarang mau ini loh mau ngerebus dumpling aja buat makan siang kakek sama aku ya makan siang kita berdua romantis guys makan siang berdua nih ini dumpling yang waktu itu aku bikin ya ini isinya itu labu air sama daging ayam jadi ini aku bikin sendiri ya ini ini insyaallah ini halal nah ini kakek mau aku kasih 10 biji dan aku mau makan juga 10 biji ini kecil-kecil nih nah tuh kecil-kecil oke langsung kita rebus aja ya nah ini aku udah siapkan air ya ini udah hampir mendidih kita masukkan aja ini dumplingnya ya 6 10 15 20 nah ini kita rebus dulu sampai matang Hai 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 aí partager hai 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 nah ini aku mau bikin sausnya ya kalau punya kakek itu cuman aku kasih ini bawang putih sama kecap terus nanti dikasih sedikit minyak terus aku kasih sedikit satu ini cabe ya udah satu aja nah kalau yang ini punya aku yang punya aku itu pedus kayak gini nah ini aku irisin jeruk lemon ya biar ada rasa apa itu asem-asemnya gitu loh kalau punya aku ya nanti punya kakek juga kasih sedikit tapi nunggu nanti di joss pakai minyak gitu loh nah ini sudah jadi ini sausnya ya nah lanjut ini sudah matang nih temen-temen tuh sudah mengapung semua ya kalau sudah mengapung gini artinya tuh dia sudah matang ya langsung kita angkatkan saja ini kakek aku kasih 10 biji nah ini punya aku oke nah ini kakek mulai makan ya hari ini makannya apa itu dumpling ya selamat makan kek dia juga suka Kak itu dumpling ya kadang-kadang lah ya enggak setiap hari makan ini sambil nonton TV selamat makan kek selamat makan kek aku juga mau makan nemenin kakek ya mari makan temen-temen nih menu makan simpel aja ya ini dumpling bikinanku sendiri ini dumpling humit dijamin halal makanya kayak gini ya dicocok pakai sambal ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hmm Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton!